Bupati Lapung Selatan serahkan bantuan bedah rumah untuk tempat tinggal yang tidak layak huni di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang. Bupati berharap bantuan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Bupati Lapung Selatan Nanang Ermanto menyerahkan bantuan bedah rumah tidak layak huni di Dusun Sumur Induk, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang pada minggu 22 September 2024. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah tempat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2024 ini, Pemkap Lapung Selatan memberikan bantuan kepada keluarga Zainal Abidin selaku penerima bedah rumah tak layak huni. Bantuan sebesar Rp20 juta yang dicalurkan bersumber dari gerakan sehari seribu atau geserbu. Menurut Nanang Ermanto, Bupati Lapung Selatan, untuk mendapatkan bantuan ini ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya, berasal dari keluarga kurang mampu, kemudian status tanah dan rumah adalah milih penghuni. Program bedah rumah tak layak huni ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Di program ini terus kontinu kita lakukan bagaimana percepatan penyelesaikan perumahan tidak layak huni. Ini program pemerintah kolaborasi dengan kesamatan, desa, dan pelaku-pelaku usaha. Alhamdulillah. Ini namanya geserbu. Geserbu ini, Pak, gerakan Rp1000 para-para pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk membantu program pemerintah daerah. General Abidin selaku menerima bantuan merasa terharus sekaligus senang dengan adanya program bedah rumah ini. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah daerah karena dengan bantuan ini harapannya bisa tinggal di rumah layak huni bisa terwujud. Di sini saya mengucapkan banyak ribu terima kasih kepada Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nandang Ermanto. Atas sudi biranya telah berkenan mendatangi kediaman saya dan saya pun sangat terharu, ternyuh dengan kebaikan beliau karena hari ini saya seperti mendapatkan riski yang luar biasa Dari saya dan keluarga saya, saya banyak mengucapkan ribu terima kasih. Semoga apapun bentuk yang diberikan kepada saya oleh Bapak Bupati, semoga berkah barokah. Dan saya selaku penerima bedah rumah, mendapatkan tempat yang layak, yang layak huni karena selama ini kami bersama keluarga memang menempati tempat yang kurang layak untuk... Dari Lampung Selatan, Cupri National TV melaporkan.